bisa di inilah pakai logika Bang ini saya bongkar harga rumahnya ya itu harga rumah tahun 2001 8 juta murah banget kan memang tahun segitu 2001 itu memang agak mahal tapi tapi orang masih bisa mampu lah Bang bisa beli ya kan tahun 2001 itu 8juta 8juta 3 kamar Bang kan gede kan 3juta 8juta 3 kamar ada kebun lagi Bang kebun itu bisa jadi rumah juga 2001-2001 ke Bogor atau saya ini rumah murah amat saya bilang gitu kan rumah umur amat tiga kamar tidur berikut kebun-kebun bisa jadi rumah juga lah di situ kejadian lagi Bang itu posisi rumahnya di daerah mana itu saya nggak mau nyebutin daerahnya oke pokoknya di era Bogor belakang Gunung Salak jadi setelah rumah itu dijual Bang saya pindah ke Bogor di Bogor itu itu Aduh kejadian itu lebih parah yang di Jakarta itu di Bogor memang tempatnya enak kanan kiri itu sawah kebun belakangnya itu Gunung Salak cuman seremnya saya waktu saya belum nikah nih Bang kasih nikah 2006 itu kan 2001 pindah kan itu sekitar tahun 2003 Bang saya sering pulang-pergikan pulang kerja nih saya ke Bogor pulang kerjanya ke Bogor itu kan itu ceritanya malam takbiran Bang malam takbiran loh hidup Fitri saya abang saya nomor 7 sama abang saya yang sekarang di Kalimantan Bang nomor berapa ya nomor 4 bangsa nomor 4 jadi cerita lagi-lagi pada nonton TV Bang bertiga nih istrinya abang saya nih yang nomor 4 udah tidur bisa bertiga doang nih yang nomor TV cerita horor juga Pak itu lagi cerita-cerita pintu ada nendang Bang padahal depan rumah rumah saya yang di Bogor itu sawah kanan-kiri sawah itu pintu ada nendang bang buah saya lagi jongkok sampai lompat Bang begitu Bang Astagfirullahaladzim saya bilang gitu siapa tuh keluar saya pikir orang Bang sudah emosi kan saya bawa sapu-sapu hijau buat mukul saya buka ada orang ada saya abang saya nih yang nomor 6 nih karena dia dia waktu itu dia belum kerja Bang jadi dia tuh tiap hari tuh kan tidur disitu udah 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 paham udah ngapain sih lu sono keluar udah disini aja kenapa kok lu diem aja sih saya bilang gitu kan udahlah udah nggak aneh gitu kok nggak aneh udah disini kunci lagi pintunya saya kunci kan saya curiga nih kenapa sih nggak udah udah ngomongin gitu anak gitu kan nah terus kejadian lagi abang saya lagi tidur Bang lagi tidur itu di kalau kalau lemari-lemari dulu kan jaman dulu kan lemarinya kayu jati kaca ya Bang itu dari lemari itu selalu keluar cewek Bang tapi dalam mimpi Bang dan mimpi itu keluar cewek untuk anak cakep banget cakep banget ngeliatin abang saya kan takut kan nggak usah takut tiap hari tuh Bang tiap hari tiap malem selalu di datangin terus ngomong begini bang nanti kamu kalau udah punya anak namain anak kamu Lizika masih yang sekarang dinamain nama anaknya namanya Lizika Bang enggak tahu udah artinya apa kata bangsa yang artinya apa sangat tahu itu Nah waktu itu juga almarhum anaknya masih hidup Bang itu tinggal di Bogor juga itu udah berapa selang hari yang lalu ya berapa bulan gitu ya itu mati lampu Bang di Bogor kan kalau hujan gode itu serem Bang duduknya udah gitu kalau setiap hujan-hujan gede Nenek itu selalu mati lampu kalau di Bogor pasti mati lampu nah posisi gede mati lampu Nenek saya itu ngeliat gelar uang bang di kamar yang kosong ada tiga kamar Bang yang dua tempat yang satu tempatin bapak saya yang satu tempatin nama abang saya Nenek saya tidur di ruang tamu nggak mau tidur di kamar itu nama abangnya di uang tamu itu ngeliat gelar uang bang manggil bapak saya Nenek saya itu manggil bapak saya itu apaan itu apaan matanya merah tuh gitu karena Nenek saya kan nggak bisa ngomong Indonesia ya ngomongnya Sunda karena dari Bandung kan terus berkata bapak saya mana itu astagfirullah itu berkata bapak saya Bundur Uwo usir sama bapak saya Bapak saya berani Bang berani banget orangnya pergi tuh Bundur Uwo nya tuh nah terus udah beserang lama Nenek saya kan mau tinggal diserang Bang anaknya yang perempuan anaknya yang bontot mampu tinggal diserang dia ikut sana terus nggak lama meninggal ya kan nah itu kejadiannya itu sore bapak saya itu mau mau ngandangin ayam mau masukin ayam ke kandangnya itu sore jam 6 mau maghrib apa abis maghrib ya saya ingat udah lupa itu Bang gendorwo dua Bang main kejar-kejaran Bang gendorwo gua main kejar-kejaran depan bapak saya lewat oh astagfirullah dim apaan itu melihat gendorwo arahnya ke kebun saya Bang kebun saya kan kesonanya lagi ada kuburan ada empat kuburan kuburannya ada empat ladang lari ke sana nah terus enggak apa berselang berapa hari hujan Bang hujan malam jam 11 malam kan bapak saya miara ayam miara bebek nah ini kejaran bebek ini aneh nih Bang jadi eh pas hujan bebeknya ini lepas dari kandang bapak saya manggil abang saya nih nomor 6 nih Osdo bebeknya masukin ke kandang ke hujanan bebeknya kasihan gitu kan ah males abalah hujan saya ke hujanan ntar udah biarin aja nggak bang kemana-mana kok bebek mah gitu kan berisik bebek berisik begitu berisik ah nggak mau ah gitu kan bapak saya lah yang bangun Bang mau masukin bukan di rumah saya kan belakangnya ada pintu juga Bang ya itu ada kandang ayam kandang bebek kan mau nangkep bebek lu Bang ceritanya Bang ada bebek-bebek saya nih eh itu bapak saya kan ini bebeknya ada satu tuh yang lepas mau masukin ini bebek mau ditangkep terbang Bang bang ke rumah tangga itu nggak sadar Bang ternyata bebeknya itu kalanya nggak ada Bapak saya nggak sadar tuh ke dan kudanjang lumayan gede eh terbang ke Solo bed sini bebek kata bapak saya kan ngomong tangga pagi terbang lagi bang ke pohon jambu bebek yang yang itik itu ya atau bebek-bebek apa ya namanya yang yang ini loh yang yang putih itu yang putih kalau yang pendek-pendek namanya apa ya entok ya kalau bebek yang bisa terbang kan namanya entok ya terbang lo tuh Bang ke pohon jambu kok makin terbang ke Solo tapi nggak sadar Bang padahalnya nggak ada bebeknya duber lagi Bapak saya mau tangkep terbang langsung Bang atas cekikikan kikik 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 setan Bangsat lu kata Bapak saya kan Bangsat lu ya ngerjain orang tua lu ya gitu sialan doang lu ah pulang ke rumah manggil abang saya ini Bang itu bukan bebek kata masih apaan mah kuntilanak tuh seorang sialan orang kurang ajar ngerjain orang tua gitu kuntilanak ya aduh udah 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 tuh selang berapa hari hujan lagi bang mutil musim hujan Bapak saya waktu itu lagi keadaan sakit darat tinggi nyari buah pace ini buah pace di keluar tubang hari buah pace buah payung keluar waktu bopak buah pacenya tuh kalau disini apa yang mengkudu kali memang kudu ya Wah udah dapet nih Bang mau apa buah mengkudunya nih udah ketemu mau diambil payungnya dan begini begini bang dari atas bang ayo ya begini dengan gini tuh Bapak saya ini apaan sih ini terus dilihat mungkin anak Bang nangkering di pohon mengkudu itu bapak saya diginiin setan lu pergi ke arah sekolahan ada sekolah niste lari ke situ cerita lagi tuh ke abang saya saya nggak saya di Jakarta cerita lagi ke abang saya si alam semalam di apa digangguin lagi nyari dari buah mengkudu payung ada ngarik terus mencari kuntilanak gitu nah udah gitu kejadian lagi Hai gini Bang saya kalau mau pulang saya kan nama orangnya penakutnya saya kalau mau pulang saya telepon dulu nih abang saya di sana musim apa setahu saya di Jakarta ini pada musim rambutan Bang di sana musim apa ah di sini mah musim babi ngepet nggak begitu ah yang bener serius lu nggak usah ke sini dah musim babi ngepet dengan begitu lah bukan musim buah musim babi ngepet ya bang saya berani pulang bang kok gitu nggak berani pulang dah kan penakut kan nggak berani pulang besok di mana eh minggu depannya saya telepon lagi bang saya tanya lagi kan gimana keadaan abad dirumah sehat senang musim apa musim pocong itu serius bang musim pocong sore sore aja ada pocong Bang warga disitu diterror sama pocong musim pocong udah lu nggak usah kemari dah yang ada lu takut ntar saya kalau ke Solo kalau pulang ke Bokor tuh malem Bang 10 malam baru nyampe harus ngelewatin huburan jembatan tempe tuh angker tuh jembatan tempe itu Aduh gitu nggak bisa nggak pulang dong ya udah nggak usah pulang nah saya eh berapa hari berikutnya saya tepon lagi bang musim apa aduh lu jangan kesini dulu dah dalam sebulan ini kenapa udah demit nah orang mah musim duren kek ya kan musim mangga ke musim setan gitu gitu terus abang saya kan waktu itu dia kerja di sepatu bang kerja di sepatu itu sampai malam kayak jam 11 malam itu yang ngerjain kerja di sepatu itu kan dia perumahan ya Bang rumah itu yang ngerjain itu banyak Bang yang ngerjain itu ngedenger semua Bang termasuk abang ipar saya itu diatas guntanya itu cekikikan banget tawa kuntilanak itu kalau nggak salah ada berapa orang-orang sebelah seorang yang ngerjain sepatu itu ngedenger semua Hai diim-dim-dim denger nggak tuh suara apa Oh iya Hai nih gantung gantung pas ngeliat muntilanak Bang muntilanak terus pokoknya di Bogor itu Wah serem dewang Hai misalnya banget deh kejadian sampai bapak saya kan ya mungkin Dajjal yang meninggal di sana dikubur pas deket samping rumah saya tuh ada kebun kan dikubur disitu itu wah ampuh saya yang yang nomor tiga aja yang diserang pulang ke Bogor itu digangguin Bang padahal masih suasana lebaran Hai digangguin situ anaknya digangguin semuanya bapak saya saya nanya dong ke warga situ kan Bang itu sebenarnya rumah itu apa sih saya bilang justru itu Kang mau ke saya kan Hai kok bapaknya situ berani amat beli rumah itu Hai ya mungkin karena murah kali kata saya bilang gitu kan Hai aduh itu tapi saya salut lo kata orang situ Bang salut lo ama bapak kamu sampai sekarang sampai sekarang memang rumah itu masih ada tempatin sama bang saya salut saya di tempatin sampai bertahun-tahun di rumah itu Hai itu padahal penguninya banyak itu makanya itu rumah dijual murah 8 juta lubang tiga kamar ada kebon Hai orang juga tergiur lah Bang Hai orang pagi kita dari Jakarta ngedenger kayak gitu udah udah belilah mah murah ya kan tapi orang situ aja nggak ada berani Bang di rumah itu udah dijual sama sini ya apa namanya in point gitu kan di rumah ini mau dijual ada yang mau karena serem tuh pindah itu apa enggak ada tradisi selamatan rumah tetap ya tetap selamatan ya namanya orang Indonesia kan itu pasti selamatan orang muslim di Indonesia pasti selamatan ini rumah selamatan gitu tapi emang itu rumah angker Bapak saya waktu beli rumah itu Bang itu yang pertama nempatin Bapak saya dulu Abang saya tuh belum menempatin rumah itu jadi sendirian Bapak saya berapa hari berapa bulan tuh Bapak saya disitu sendirian Sampai tetangga-tetangga tuh saluk saluk banget saya bilang Bapak saya mau berani di Oh tapi banyak di kiri-kanan depan belakang itu posisi rumahnya tuh emang berdekatan dengan nyempil Bang penyempi jadi nih kayak gini memang nih rumah nih rumah nih rumah saya nih ini depan ini ini sawah Bang berapa petak sawah gitu ya baru jalanan jadi jauh Bang jaraknya mungkin sekitar 100 meter Oh baru jalanan jalan rumah warga sebelah kiri itu sawah sekitar dua petak baru rumah belakang apa lagi Bang sawah kenaik atas tuh sawah 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 lapangan bola bunga salak gede tuh kelihatan tuh sebelah kanan itu kebun luas banget kebun kayak ginilah bang luas banget kebun ada kuburan itu Bapak saya berani disini sendirian yang namanya orang tua ya mungkin dia dengan dengan udah ilmu agama yang udah banyak didapat mungkin kan dia ini cuma apalah mungkin pikir dia kan ya tapi menarik sekali Bang Bagjaya ceritanya bener-bener horornya mistisnya itu kental banget dari waktu Jakarta sampai ke Bogor masih diganggu juga nah teka-tekinya apa mungkin itu makhluk mungkin ikut ke Bogor atau gimana nya itu saya jadi misteri buat saya nih Bang saya selalu nanya nih ke abang saya yang nomor dua ya saya nomor abang saya nomor dua kan tinggal di Bogor juga sekarang ini apa ngikut nih saya bilang ya di Telugong ke Bogor abang saya bilang enggak kayaknya enggak deh bilang begitu karena gini Bang rumah saya dibeli ama maaf ya ama orang non-muslim ya dibeli ama non-muslim rumah saya yang di Telugong itu kejadian juga Bang ternyata Bang saya udah pindah itu kejadian juga dia ngalamin saya udah berapa tahun saya datang kan nengok bekas rumah saya lah Oh rumah saya udah dibeli sama orang ini ya kan cerita nih tetangga saya ke saya rumah lu serem gitu masa sih ngoyang beli rumah lu digangguin maaf kuntilanak tuh di dapur waktu emang di dapur pusat itu Bang jadi yang bisa cerita lagi nih yang 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 beli rumah saya itu yang non-muslim kan malam-malam itu ada yang masak Bang ada masak ibu-ibu rambutnya digerai pakai kain-kain samping yang oh ibu-ibu tuh yang digitin tuh kalau mau mandi itu ya itu ibu saya tuh seperti kayak gitu Bang tapi kan enggak mungkin itu arwah ibu saya ya kan pasti kan itu jelmaan lah ya kan lagi masak Bang itu ngeliat tuh keluarga ngeliat semua tuh Bang itu siapa yang dimasak nggak kenal tuh orangnya rambutnya digerai gitu Bang dimasak gini katanya berubah dari kuntilanak sering digangguin tuh Bang nah semenjak disitu saya enggak enggak ke bekas rumah saya lagi tuh sampai sekarang mungkin besok 10 tahun yang lalu saya udah nggak kesana lagi saya udah nggak mau tahu tapi misalnya tapi kadang saya tidur selalu saya diimpiin di rumah yang ditubung Bang bukannya digobor selalu mimpi di rumah ditubung pos apa dalam mimpinya itu selalu horror makanya saya pengen berbagi cerita cerita ini unek-unek saya pengen saya keluarin bisa poong banget cerita begini cerita misri saya penakut udah-udahan lah ceritanya cerita sama temen saya nggak percaya satu kantor nggak percaya nah makanya saya pengen cerita begini tuh biar saya wah ini udah saya udah poong banget cerita nanti kita tinggal nunggu hasil dari komentar komentar subscriber jejak PP karya gimana nih tanggapan dari para subscriber sejak PP karya tentang cerita dari Mas Bagja ini Oke cukup itu aja mungkin yang dapat diceritakan Bang Bagja ya Oke terima kasih saya tutup dulu nah JP karya situlah tadi pengalaman mistis yang pernah dialami Bang Bagja pada tahun 1994 hingga tahun 2001 silap pengalaman yang penuh mistis dan misteri yang teka-teki ceritanya belum terpecahkan hingga saat ini siapa sebenarnya kuntilanak tersebut dan siapa makhluk-makhluk astral yang mengganggu Bang Bagja dan keluarganya pada tahun tersebut jangan lupa untuk selalu support channel jejak PP karya tinggalkan komentar yang sopan subscribe like dan aktifkan aktifkan selalu tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari jejak PP karya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bang Bagja terima kasih selamat malam dan mungkin nanti kalau kita undang lagi mungkin ada cerita-cerita misteri di rumah dan pada subscriber jejak PP karya selamat malam Terima kasih telah menonton!